Untuk melakukan instalasi sistem operasi itu banyak caranya Anda bisa menggunakan DVD, Anda bisa menggunakan SD card, Anda bisa menggunakan flash disk Sebelumnya saya sempat menggunakan SD card tetapi tidak dimungkinkan saya upload jadi saya ganti dengan yang ringan saja yaitu dengan bantuan flash disk Untuk melakukan instalasi sistem operasi disini kita langsung ke instalasi Windows 7 saja Anda membutuhkan 2 file yaitu file ISO untuk Windows 7 nya dan file Rupus sebenarnya saya memiliki koleksi beberapa file Rupus yaitu ini file untuk bootable Dan Anda membutuhkan flash disk juga minimal 8GB untuk instalasi Windows 7 ini 4GB cukup untuk 4GB cukup tetapi terlalu pas Silahkan sediakan file ISO untuk Windows 7 nya seperti pada video kemudian silahkan Anda download juga file Rupus nya Lalu Anda buka file Rupus dan pastikan flash disk Anda sudah terbaca di komputer Silahkan Anda cari file ISO untuk instalasi Windows nya disini saya menggunakan Windows 7 Kemudian kemudian pengaturannya bisa Anda lihat seperti video silahkan Anda pilih untuk Untuk volume nya bebas bisa dikasih nama apa saja untuk pengaturannya silahkan samakan saja Misalnya Anda bisa pilih MBR Silahkan samakan saja dengan video Untuk masalah MBR dan GVT tidak akan saya jelaskan disini disini saya hanya yang paling umum saja Untuk GVT itu penggunaannya untuk yang saya asumsikan teknologi terbaru saja Untuk langkah-langkahnya silahkan Anda simak saja seperti pada video Pastikan file ISO Windows 7 yang Anda gunakan adalah yang cocok ya Intinya silahkan Anda cari di internet untuk file ISO Windows 7 disini saya tidak menyertakan link unduhnya Baik untuk file Rupus maupun file instalasi Windows Dan kita tunggu untuk proses bootable nya Jadi ini adalah proses bootable Ataupun pembuatan bootable untuk install Windows Pada proses ini memang cukup lumayan lama Jadi kita tunggu saja untuk pembuatan bootable nya Pada dasarnya cara ini Jadi playstation ini kalau sudah jadi bootable Anda bisa digunakan untuk instalasi Windows di PC yang berbeda Jadi tergantung Anda mau nginstall dimana saja Intinya sama mungkin Anda ingin install komputer sendiri atau yang lain Tetapi kalau misalkan komputer Anda ataupun laptop Anda ada data-datanya yang tidak ingin terhapus Yang perlu Anda perhatikan yaitu ketika melakukan Ketika menginstalasi nanti saya akan jelaskan di proses instalasi saja ya Tapi pastikan untuk drive nya Anda harus ada dua drive Bisa Anda lihat ada drive system dan ada drive data Jadi ketika biar data Anda tidak terhapus Anda jangan taruh di sistem tetapi Anda taruh di khusus data Karena kalau hanya satu drive saja nanti proses instalasi pasti saja data Anda akan terhapus Karena tidak Karena ya intinya harus ada dua drive Satu drive data dan satu drive untuk sistem Kalau data Anda ingin tidak terhapus Sekarang kita akan masuk ke proses instalasi Untuk melakukan proses instalasi tentu saja flash disk Anda harus tertancap Dan setelah robot sistem silakan Anda tekan DEL ataupun F2 Ataupun tombol FN untuk masuk ke BIOS Jadi saya ansurkan Anda sudah tahu masuk ke BIOS Terus Anda masuk ke boting atau bot table Di sini silakan drive Anda pindahkan dulu ke USB Anda bisa lihat pada video Di sana terbaca USB generic flash Kemudian untuk bot database priority nya Anda silakan arahkan ke USB juga Untuk boting nya Kebetulan di sini saya menggunakan single harddisk nya Yang partisi nya belum di partisi Jadi hanya single partisi Jadi tidak ada data sama sekali Ini harddisk bukan harddisk kosongan Ada isinya Tetapi saya format menyeluruh ya Setelah restart Kita tunggu Jika di atas ada tulisan Bot table Di sini Anda harus tekan enter ya Karena biasanya ada tulisan Apa ya Ada tulisan bot CD Titik-titik itu Berarti Anda harus cepat-cepat tekan enter Di sini proses instalasi sudah mulai sebenarnya Sebenarnya di sini tidak terlalu rumit sih sebenarnya Untuk pada proses ini Yang penting Anda perhatikan tahap-tahapnya adalah Tahap untuk boting nya Yang pertama adalah untuk membuat bot table nya Media bot table nya Sudah saya jelaskan Kemudian proses penyetingan BIOS Agar flash disk tersebut menjadi bot priority Sudah saya jelaskan juga Pada dasarnya sama untuk semua sistem operasi untuk cara instalasinya Anda tinggal samakan saja untuk time and current Tentu saja saya pilih Indonesia yang lainnya The Paul Karena memang untuk keyboard biarkan The Paul US Silahkan ikuti saja seperti pada video untuk prosesnya Silahkan sesuaikan saja Anda bisa upgrade pilih Di sini Karena di sini hanya single hard disk yang kosongan Jadi saya tidak Kalau misalnya ada dua partisi Di sana pasti ada partisi sistem dan partisi data Tidak perlu dihapus jika data Anda ingin tidak terhapus Di sini hanya kosongan Jadi tidak ada data Dan kebetulan di sini ada error ya Anda bisa perhatikan seperti pada video Anda ikuti saja Jika ada error seperti pada video Ini sebenarnya error nya tidak terlalu patah Tapi kalau error nya yang patah Kita harus minta shift control 10 ya Misalkan dengan bermain diskpad ya Jadi menaruh file flash disk di hard disk dulu ya Dengan bantuan diskpad Kebetulan tidak ada error tersebut Jadi saya langsung ke proses instalasi Cara-caranya bisa ikuti seperti pada video saja Harap menjadi catatan Ini adalah hard disk yang masih kosong ya Biasanya kalau hard disk yang sudah ada isinya Setelah kita masuk BIOS Kemudian restart Restart PC nya maupun laptop nya Biasanya di atasnya ada tulisan Bot CD titik titik itu harus minta enter ya Disini tidak keluar karena langsung masuk ke proses instalasi Disitu bedanya Yang hard disk yang kosongan dengan hard disk yang sudah ada isinya Biasanya untuk proses instalasinya Setelah restart Setelah kita setting buat priority itu ada tulisan Pada proses ini tergantung spesifikasi Spesifikasi komputernya semakin bagus tentu akan semakin cepat Baik dari segi performa prosesor, RAM, hard disk, mainboard Itu sangat berpengaruh untuk proses instalasi Proses instalasi sebentar lagi akan selesai Dan setelah meminta restart seperti ini Sebenarnya Anda Kalau biasanya saya disini Untuk Windows 7 ini Media apa ya Untuk boot table nya saya kembalikan lagi ke awal Yaitu boot table ke hard disk dan flash disk nya Sebenarnya disini sudah tidak dibutuhkan lagi untuk boot table Karena proses instalasi sudah selesai Belum selesai penuh ya Karena kita harus sampai ke startup Tetapi kalau Anda tidak mau setting boot table dulu tidak apa-apa Disini saya kembalikan lagi untuk drive nya ke hard disk Bisa Anda lihat pada video ini hard disk yang 320 gigabyte Ini untuk hard disk ini untuk hard disk apa-apa ya saya lupa lagi Oh ya ini untuk segit ya segit kosongan Setelah restart tadi saya kembalikan lagi untuk untuk boot table nya saya ganti langsung ke hard disk karena proses instalasi pemindahan file utamanya sudah selesai Tetapi jika Anda ragu untuk flash disk jangan sampai Anda cabut dulu sebelum sampai startup ke Windows nya ya Startup itu sudah tampil ke menu Memang untuk proses instalasi Windows itu sebenarnya cukup melelahkan dan cukup lama sebenarnya Di sini saya hanya menjelaskan tahapan-tahapan yang pentingnya saja karena banyak yang saya pangkas untuk videonya untuk biar tidak terlalu lama Sebenarnya ini sudah banyak dipangkas tetapi tetap saja masih terlihat lama ya untuk durasi videonya Karena saya ambil yang penting-pentingnya saja Setelah biarkan kalau misalkan Untuk install Windows ini saya coba install di Jadi sebenarnya ini untuk Untuk mobbo Ini bukan Ini bukan PC saya sebenarnya Bukan laptopnya tapi isiannya Untuk mobbo dan harddisk nya bukan punya saya ini punya orang lain Disini saya hanya Melakukan install saja Kebetulan ini ada yang karena memang sering ada yang dapat Orderan untuk menginstal sistem operasi saja Kalau untuk perbaikan saya ala kadarnya saja ya Jadi tidak sampai ke pergantian kayak pengangkatan chipset kayak gitu tidak sih Karena keterbatasan alat dan keterbatasan waktu Tetapi untuk install-install sistem operasi biasanya sering dapat Ataupun kerusakan ringan biasanya saya tangani Tidak serahkan ke orang lain Ini untuk install Windows di Mobbo DDR2 sebenarnya ini Untuk harddisk nya 320 GB Untuk RAM Ini RAM 6 GB Ya 6 GB Untuk processor nya ini Kalau tidak salah tadi Apa ya Mungkin 2 akor Karena nanti harus di ceknya Pas sudah masuk Sistem saja Pas sudah masuk Startup Ataupun sudah masuk ke Explore nya saja Bisa kita lihat Setelah masuk Seperti ada video Kebetulan ini versi Windows 7 Home version ya Bukan yang ultimate Tujuannya Kenapa saya menggunakan home Dan tidak menggunakan yang ultimate Karena ini keterbatasan di headware nya saja Jadi kalau bertanya Yang home sama ultimate Ringanan mana Ringanan mana Ya tentu saja ringanan yang ultimate Kebetulan disini Saya menggunakan kabelan Kebetulan nya sudah saya tancapkan ke mainboard nya Jadi otomatis Bisa mendeteksi Koneksi internet Kenapa saya menggunakan kebetulan Karena Untuk mempercepat proses instalasi driver sebenarnya Yang saya butuhkan driver nya ya Karena Kalau driver offline Saya punya Tetapi ukurannya terlalu besar ya Dan untuk Untuk Di jaman sekarang Ataupun di Era modern ini Untuk instalasi driver Menurut saya Lebih cocok online sebenarnya Karena koneksi internet sudah banyak ya Untuk media Mendapatkan internet itu Cukup banyak Sebenarnya Untuk saat ini Anda bisa menggunakan Provider Internet Fiber Seperti Econnect Indihome Kebetulan saya pengguna Indihome ya Jadi Untuk instalasi driver Sebenarnya Lebih mudah Dan lebih Cepat Sini Sudah masuk Ke proses Sebenarnya sudah selesai ya Jadi Anda sudah selesai Plastic Sudah tidak dibutuhkan Anda Silahkan format Tapi Sampai tahap ini Walaupun Windows nya Sudah terinstall Ini Menurut saya Baru 50% Selesai Bisa digunakan oleh User ya Sekian dulu Dan Terima kasih